Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fik Projek Continue Salam sejahtera buat kita semua Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Apa yang kita inginkan Kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai Amin Lanjut ke pembahasan di kesempatan kali ini Sekarang saya akan memberikan step bagaimana cara memindahkan Akun PCA mobil yang sudah kita gunakan di ponsel ini Dan kita ingin memindahkan ke ponsel yang lain ya Jadi terlebih dahulu silahkan teman-teman bisa perhatikan Secara pelan-pelan saja Supaya tidak ada kesalahan saat melakukan login ke dalam aplikasinya Untuk ponsel yang baru atau ponsel yang ingin teman-teman gunakan Nah disini saya sudah masuk menggunakan PCA mobil di ponsel yang ini temennya Ini adalah ponsel A Ya ini ada 6 alpanum Jadi seperti biasa kita input terlebih dahulu 6 alpanum seperti yang biasa kita gunakan untuk login teman-teman ya Ya kita akan login dan dialihkan ke halaman seperti ini Ya saya pastikan teman-teman disini sudah bisa menggunakan beberapa menu di aplikasi PCA mobil ini Ya seperti melihat info Kemudian M-Transfer dan beberapa menu yang tersedia disini Nah untuk cara memindahkan seperti ini Pertama silahkan teman-teman bisa lihat terlebih dahulu di menu akun saya di pojok kanan bawah Ya ini ada informasi dari kartu atau paspor PCA GPN yang teman-teman gunakan Nah disini berhubung saya masih menggunakan untuk PCA GPN 10 artinya ini masih di tahap pertama ya Saya belum melakukan upgrade ulang untuk rekening dari PCA yang saya gunakan Nah selanjutnya ini ada nomor kartunya ini 16 dikit kartu silahkan teman-teman bisa dilihat dan diperhatikan terlebih dahulu Sebenarnya ini sudah menempel untuk dikitnya di tepit PCA yang teman-teman gunakan ya Selanjutnya seperti ini saja kalian tinggal keluarkan Ya keluar seperti ini Kemudian copot kartu terlebih dahulu ya Copot kartu M-Banking PCA atau PCA mobil yang teman-teman gunakan Dan pindahkan terlebih dahulu di ponsel yang satunya Oke saya akan mencopot kartu yang disini teman-teman ya Ya seperti biasa kita akan mencopotnya Oke Ya jadi seperti ini Ini ada memory card juga Kemudian ada nomor kartu ya Ya kita coba terlebih dahulu Kemudian letakkan saja Lalu kita ambil ponsel yang ingin kita gunakan teman-teman ya Oke saya akan mengambil ponsel yang satunya Yap Oke selanjutnya disini teman-teman jangan lupa terlebih dahulu unduh aplikasinya ya PCA mobil ya izinkan PCA mobil melakukan dan mengelola panggilan telepon Kita klik izin ya disini kartu SIM sudah saya pasang Selanjutnya teman-teman pilih saja ke PCA mobil seperti ini Masuk seperti biasa dan pilih ke bagian menu atas ya di MPCA Ya disini teman-teman ya nah ini ada ketentuan MPCA mobil banking PT Bank Central Asia TBK Kita tinggal scroll saja ke bawah seperti ini Oke kita accept teman-teman ya resep atau accept Dan disini kita pilih ke accept di pojok kanan bawah teman-teman ya disini Nah selanjutnya masukkan 16 angka nomor kartu ATM anda Oke saya akan mengambil ATM nya Ya jadi 16 angka adalah 16 angka ini teman-teman ya di depan ini Ya ini teman-teman ya di paling depan ini 16 dikit yang perlu teman-teman input Ya saya akan masukkannya terlebih dahulu seperti ini Ya selanjutnya setelah kita menginput 16 dikit dari kartunya Kemudian klik ok terlebih dahulu disini Ya pesan kemudian klik setuju dan lanjutkan disini Perhatikan terlebih dahulu syaratnya teman-teman harus memiliki pursa tersedia Atau masih menyisakan 1000 rupiah pulsa untuk kartu Mbanking BCA nya ya Supaya untuk melakukan registrasi ini berhasil Kemudian klik setuju dan lanjutkan di bawah di tombol hijau Tentunya disini kita klik saja Oke nomor ref nya sudah tersedia Ini tanggal dan jamnya Kirim SMS untuk melanjutkan dan kembali ke BCA mobil Kita klik kirim seperti ini Oke kita klik kirim Kemudian kita kembali langsung ke BCA mobilnya Verification process in progress Please wait for the process to complete Disini tunggu saja hingga proses selesai Ya setiap kali anda masuk ke menu BCA Anda memerlukan kode akses terdiri dari 16 Maksudnya disini 6 karakter huruf dan angka minimal salah satunya huruf Ya ini adalah kode numerik yang teman-teman masukkan di awal tadi ya Yang kombinasi dari huruf dan angka Oke saya akan masukkan seperti ini Ya selanjutnya klik oke Ya isinkan BCA mobil mengakses kontak anda kita klik isinkan disini Ya disini sudah masuk teman-teman akunnya Kemudian cek terlebih dahulu di pojok kanan bawah apakah BCA mobil sudah terpindahkan di aplikasi atau ponsel yang lain Dan disini untuk atas namanya sudah tersedia yaitu atas nama pribadi milik saya ya Artinya sampai disini teman-teman bisa langsung gunakan saja Aplikasi BCA mobil ini melakukan transaksi di ponsel yang baru Ya kita akan lihat disini di ponsel yang satunya apakah sudah masuk Ya jadi disini sudah tidak ada teman-teman ya Artinya kita sudah mengeluarkan aplikasi BCA mobil atau akun BCA mobil di ponsel yang satu Dan dipindahkan ke ponsel yang baru yang ingin teman-teman gunakan sebagai akses transaksinya Nah jadi perhatikan untuk beberapa step sebelumnya buat teman-teman yang memang masih belum berhasil Silahkan bisa tanyakan saja di bawah kolom wintar untuk beberapa kendala atau error yang mungkin terjadi ketika Teman-teman melakukan registrasi ulang login ke aplikasi BCA mobil Dan mungkin kurang lebihnya hanya saya baru saja untuk video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye